Selamat sore Tribuner, saya Ija Almira, kembali lagi pada segmen Tamu Tribun. Dan Tamu Tribun kita pada hari ini dari Ketua Bawaslu, Hukumahira Utara, Pak Rafli Kamaludin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasanya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Tribuner, karena pemilu 2024 sudah di depan mata, tentunya sebagai salah satu stakeholder pemilu, Bawaslu sudah melakukan segala persiapan-persiapan, karena nantinya akan mengawas langsung pemilu yang 2024 nanti. Untuk itu, kita mungkin ke temanya dulu nih, Pak. Strategi Bawaslu, Hukumahira Utara, awasi pemilu 2024. Nah, sejauh ini strateginya seperti apa, Pak? Untuk wilayah Hukumahira Utara. Silahkan. Iya. Memang untuk saat ini, tahapan pemilu masih pada tahapan pemukteiran dataran daftar pemiliu. Dan perusahaan juga dilakukan verifikasi faktor kedua untuk anggota, bakal calon anggota DPD. Dan itu sudah selesai dilakukan. Dan untuk saat ini, ya, kita nanti akan menunggu keputusan penetapan oleh Kabupaten DPD yang terdapat verifikasi. Dan untuk saat ini juga, pada tahapan kemarin sudah dilakukan penetapan DPS daftar pemiliu sementara oleh KPU. Dan telah dilakukan pengawasan secara melekat oleh Kabupaten DPD dan dalam DPS saat ini juga jajaran kita di kecematan. Kita kemudian menyampaikan agar melakukan pendampingan pengawasan secara langsung untuk tindak lanjut terhadap DPS itu agar dilakukan pencermataan pulang. Jangan sampai kemudian ada yang masih sama dengan data awal dan termasih tertuang dalam DPS 4 yang sudah dilakukan oleh Pantarli untuk dicoklit. Jangan sampai kemudian itu berubah lagi datanya. Nah, ini yang kita lakukan pendampingan dari jajaran kita di kecematan. Strategi kita tentunya, kita mengacu pada setiap tahapan. Karena saat ini adalah tahapan kita masih pada proses, pada tahapan pemuktehiran data pemilih. Karena strategi ini tetap dia mengacu pada regulasi teknis, regulasi teknis dari bawah seluruh. Dari bawah seluruh. Kemudian juga regulasi teknis yang diatur dalam peraturan KPU, kaitan dengan pemuktehiran data dan daftar pemilih. Nah, ini kita melakukan penyesuaian. Kemudian berkolaborasi dengan kondisi geografis dan kondisi kebutuhan masyarakat setelah. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, kaitan dengan tahapan ini. Itu langkah-langkah yang kita lakukan adalah, kita lakukan keimbauan kepada perangkat desa agar aktif memberikan informasi kaitan dengan masyarakat di wilayah atau di desa setempat yang belum didata sebagai pemilih atau yang sudah cukup usia di atas 17 tahun atau sudah pernah menikah. Itu agar dapat menyempahkan informasi itu kepada pengawas terdekat atau kepada petugas jajaran KPU di tingkat desa maupun kecematan. Ini dalam rangka untuk mempermudah kita memperlayaan terhadap masyarakat yang memang punya hak untuk memberikan pelihan di bulan Februari tahun 2024. Nah, ini langkah-langkah sederhana kita. Karena memang tahapannya baru masuk pada tahapan itu sehingga kerja sama kita hampir pada seluruh setokoh dari tingkat kecematan. Begitupun perangkat kecematan, pemerintah kecematan, pemerintah desa bahkan sampai pada toko-toko pendidikan di kecematan. Ini kita lakukan dalam rangka untuk memaksimalkan tingkat pengawasan Bawaslu terhadap pemuktehiran dataran daftar pemilih. Jadi untuk strategi dari Bawaslu, Hal Nahirah Utara itu menyesuaikanlah dengan letak geografis Hal Nahirah Utara. Itu mungkin yang membedakan strategis dengan wilayah yang lain atau seperti apa? Yang jelas dia membedakan. Karena kita ini kan ada 17 kecematan. Kadang kita kehilangan akses itu dua kecematan, yaitu lolodah dengan lolodah utara. Dan komunikasi kita kadang terputus. Komunikasi kita kemudian transportasi laut, begitupun transportasi darat. Ini hampir terputus ketika ada kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Kadang kita tidak bisa berkomunikasi kaitan dengan progres pengawasan kita di setiap kecematan. Memang di luar kecematan ini, geografisnya agak jauh. Dia agak jauh dan kalau kita harus kunjungi kecematan itu, maka kita juga harus menunggu transportasi yang sudah dijadralkan oleh pihak swasta atau pihak pelabuhan pihak sahabandar. Kita menunggu jadralkan itu. Kadang juga tidak bisa keluar karena kondisi cuaca. Kita harus melakukan penyesuaian. Sementara tahapan kita harus berjalan. Demikian halnya juga dari aspek telekomsel. Ada teori-teori cuma belum bisa difungsikan. Nah ini yang kita kesulitan karena untuk saat ini, bahwa aslo kita dihendaki untuk melakukan, memberikan laporan secara online. Dalam setiap waktu dan setiap saat diberikan-memberikan laporan secara online. Untuk kepentingan apa? Dalam rakyat kita menyamakan dan membuat perbandingan. Karena hasil data proses kita dengan data yang diberikan oleh KPU. Dan data yang disiapkan sudah disiapkan oleh pimpinan kita di provinsi. Ini kita melakukan perbandingan itu. Sehingga kita tidak berharap jangan sampai kemudian ada data yang sudah dilakukan verifikasi, tiba-tiba harus pada saatnya nanti balik lagi pada data awal. Itu sering terjadi. Apalagi pada wilayah yang biografisnya tidak bisa dijangkau. Agak sulit dijangkau. Ini memang ada jari-jari kita dalam hal-hal seperti itu. Oke, nah itu untuk strategi Bawaslu mengenai menyambut pemilu 2024 untuk wilayah Hal Manirah Utara. Nah, para Flik, kalau dari Bawaslu Hal Manirah Utara sendiri melihat wilayah Hal Manirah Utara, itu adalah wilayah yang rawan pelanggaran pemilu atau seperti apa? Dan bagaimana cara Bawaslu mengatasi hal tersebut? Iya, kita punya tetatan di tahun 2019. Pemilu sebelumnya? Iya, pemilu sebelumnya. Pelanggaran yang sering muncul itu dari aplikasi-aplikasi SIDALI ya. Aplikasi SIDALI ini adalah aplikasi kaitan dengan pemutiran data pemilu. Yang aplikasi ini ya yang sekuturnya ada di KPU. Nah, kita di Bawaslu tidak bisa masuk pada wilayah itu. Hanya saja kita melakukan langkah-langkah uji petik untuk menguji sampai sejauh mana tingkat pendataan dilakukan oleh teman-teman yang jarang di KPU. Ini Bawaslu lakukan. Nah, antisipasi kita dalam konteks yang ini Bawaslu melihat bahwa memang ada potensi pelanggaran pada SIDALI itu. Pada aplikasi SIDALI itu. Karena memang pengalaman kita hasil coklit atau hasil pemuktahiran itu kadang berbeda awal. Kadang berbeda ketika masuk dalam aplikasi SIDALI itu. Kadang berbeda di tahun 2019. Ini kita sangat berbiarkan itu. Oleh karenanya untuk saat ini kita melakukan pendampingan suatu. Pelanggaran itu yang pertama yang memang kita agak takutkan jangan sampai terjadi di tahun 2019. Karena ketika itu terjadi maka akan berpotensi menjadi fakta terbaru dalam ketika ada gugatan disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan pada proses penyampaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ini yang kita hitiarkan. Bawaslu paling tidak kita punya langkah-langkah untuk menghitiarkan itu. Sehingga itu tidak terjadi. Kita berharap seperti itu. Nah, oleh karena itu harapan kami untuk hal ini mungkin kiranya kita lebih terbuka dengan teman-teman Katu. Sehingga dalam proses ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Memang tidak sebatas itu. yang kita temukan di tahun 2019 ada pihak yang sengaja untuk melakukan penggelembungan berkara sama dengan penyelenggara. Dan insya Allah kita sudah siap para pesawat itu. Di tahun 2019 memang ada pihak-pihak yang sengaja untuk melakukan itu. Penggelembungan suara berkara sama dengan pihak penyelenggara. akan tetapi bahwa selu mampu untuk mengeliminir itu. Sehingga ada beberapa penyelenggara yang kemudian dibawasan kepada keputusan pengadilan. Hampir sekitar 8 orang dibawasan kepada keputusan pengadilan dan keputusan yang diambil bersama dengan penyelenggara oleh pihak calon anggota legislatif pada saat itu kita rekomendasikan untuk dihitung ulang. Memang ini sudah sangat berhentiar kita. Nah, oleh karenanya langkah-langkah hitiara ini kita lakukan itu terus-terus memberikan atvis ke jajaran kita di tingkat kecematan agar paham benar setiap tahapan itu ada potensi rawan. Juga ada ruang untuk kita mencari solusinya. Nah, itu yang kita lakukan untuk saat ini kaitan dengan dugaan kita terhadap pelanggaran. Memang ada pelanggaran. Itu sudah otomatis bahkan kita meminta pada seluruh jajaran. Itu melakukan pendatangan. karena ada aktor-aktor di setiap desa. Itu sudah pastian. Dan kita juga punya data itu setelah diberikan oleh teman-teman KPU. Siapa aktor di TPS itu? Misalnya di TPS satu desa empat TPS maka empat TPS itu kita sudah bisa temukan siapa aktornya di situ yang diduga akan melakukan potensi kecurangan atau akan memulisasi basis memulisasi masyarakat untuk mendapatkan kecurangan dan lain sebagainya. Itu bahwa sudah melakukan langkah-langkah itu. Ini ketika kita temukan aktornya ya paling tidak ada langkah ihtiar kita berkerjasama dengan pergiakan kepolisian untuk orang yang bersengkutan di awasi ketat. Karena dugaan kita akan terjadi potensi putih kayak begini. Karena kita sudah menghitung anatominya orang seperti ini dalam TPS ini TPS 1 TPS 2 TPS 3 itu kita sudah berhitung siapa aktor-aktornya di sini. Itu yang kita lakukan bahwa ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya penelenggaran penggelembungan dan lain sebagainya. Jadi ketika ditemukan adanya aktor-aktor tadi Pak strateginya itu ihtiar atau diawasi secara ketat Jadi bukan apa ya semacam tidak diribatkan lagi dalam pemilu Tidak tidak membatasi ruang itu tapi terus melakukan pengawasan dan kita datang untuk memberikan pemahaman kaitan dengan pemilu-pemilu dan apa hak mereka sebagai pemilik dan apa hak kewangan kita sebagai penyelenggara itu yang kita lakukan di awasi Nah ini juga berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Wasilu pasti mendeteksi lah pengelanggaran sejak dini supaya menghindari lah nanti pas pemilu terjadi pelanggara-pelanggara itu tadi yang seperti Pak Rafi jelaskan tadi dilakukan ihtiar dan lain sebagainya jadi adanya pendeteksi secara gini khususnya para stakeholder pemilu yang terlibat langsung Nah kalau untuk sejauh ini sudah ditemukan keadaan yang mau melakukan pelanggaran mungkin sudah ditemukan tadi aktor yang tadi untuk pemilu 2024 nanti Iya memang banyak hal yang kita sudah temukan akan tetapi karena bahwa sebelum ini kita mengacu para undang-undang nomor 7 tahun 2017 kaitan dengan pemiluan umum memang ada plus minusnya karena plus minusnya ini menyesuaikan tahapan kadang ada pelanggaran yang sudah dibuat sekarang akan tetapi sanksi sanksi hukumnya ada di tahapan kampanye sanksi sanksi hukumnya juga ada di tahapan pemungutan dan penyuntungan suara akan tetapi mereka sudah berangkat dari sekarang nah pelanggaran-pelanggaran ini tentunya eh bahwa asli pada prinsipnya tetap harus melaksanakan prosedur kita akan memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi dan lain sebagainya salah satu contoh sederhana kita menemukan salah satu mendapatkan satu informasi di salah satu kecematan terjauh yaitu kecematan Galila Utara memang akses perjalanan kita harus satu jam lebih jam setengah untuk menuju Galila Utara itu ada dugaan salah satu anggota salah satu partai politik anggota partai politik itu membagikan sembako kemudian dalam sembako itu dia eh hadirkan dengan stiker oh hadirkan dengan stiker nah sementara dalam proses penanganan oleh panas kecematan nah seoyogjanya ya seoyogjanya itu kita kebupatian harus melakukan langkah-langkah perlindakan seperti itu namun kami berhitung bahwa tahapan ini masih panjang sampai menuju pada tahapan kampanye karena penetapan DPT-nya berkenaan di September sorry penetapan DCT after calon tetap itu September dan pas September kemudian pada proses tahapan kampanye nah ruang ini tahapan ini masih panjang dan pelanggaran ini sudah terjadi saat ini kami berhitung bahwa teman-teman jajaran di kecematan harus diberikan pembinaan dan atis terus-menerus dan ketika ada pelanggaran ini saya hanya kemudian kita bertiga di kemusuner bersipakat untuk memberikan kepercayaan itu kepada kecematan untuk menangani kenapa demikian sehingga ketika mereka menemukan tahapan yang sama tahapan-tahapan itu dengan pelanggaran yang sama mereka sudah punya pengalaman untuk bagaimana menyelesaikan persoalan itu akan tetapi tidak mengurangi kualitas sebagaimana dilakukan oleh teman-teman di kebupaten nah ini yang kita lakukan makanya kemarin hari Jumat itu dari kebupaten turun untuk memberikan atvis dan pendampingan dan itu akan kita lakukan sebelumnya kita sudah menyurat ke partai politik langkah-langkah ini kita sudah menyurat termasuk teman-teman ASN kita sudah menyurat ke Bupati untuk memperingatkan ke kepala desa dan lain sebagainya dengan perangkatnya itu kita sedangkan sosialisasi dan kebupaten tapi ketika ada pelanggaran yang muncul maka pelanggaran itu tetap tidak kelanjuti yang bersekutan akan kita panggil siapapun dia akan kita panggil untuk dimintai klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 oke itu untuk pelanggaran dalam pemilu sebelum pemilu juga sudah ada pelanggarannya atau dideteksi secara sejak dini oleh Bawaslu Halmahera Utara nah Pak Rafli tapi untuk penyelenggaraan pemilu itu sendiri butuh yang namanya peran masyarakat juga untuk lebih memaksimalkan atau menciptakan suasana pemilu yang kondusif nah sejauh ini Pak Rafli sebagai ketua Bawaslu Halmahera Utara melihat masyarakat Halmahera Utara itu perannya sudah seperti apa iya untuk saat ini tahapan yang berjalan saat ini kami setiap pemudaheran datang-datang pemilih dan kita masuk akan menuju pada tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari hasil perbaikan ini tidak berbeda jauh dengan daftar dengan verifikasi anggota DPD itu kemarin kita kemudian di seluruh kecematan di 17 kecematan Halmahera Utara itu wajib hukumnya untuk membuka posko posko kawal hak pilih posko kawal hak pilih ini adalah masyarakat memanfaatkan Bawaslu sebagai instrumen instrumen untuk mendorong dan mempertahankan serta mengawal hak mereka sebagai pemilih ketika namanya belum terdaftar atau belum dicokit oleh pantarlik atau belum terdaftar dalam DPS ruang itu masih terbuka memang sejauh ini saya tidak bisa pengkiri bahwa partisipasi masyarakat masih agak kecil untuk saat ini dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat kepada penyelenggara bahwa ada masyarakat atau ada namanya belum terakumunir di dalam daftar pemilih sementara akan tetapi kita tidak henti-hentinya untuk melakukan pembiaran karena memang ada aplikasi tersendiri yang sudah disiapkan oleh teman-teman KPU yang tersebar secara terbuka kepada seluruh masyarakat untuk bisa menakses secara langsung informasi itu secara online nah itu yang dilakukan tapi kalau kemudian belum terdaftar maka bagaimana cara milis namanya sehingga terdaftar itu kita bawa seluruh sampai jajaran di kecematan dan desa membuka ruang itu bahkan sudah berkomunikasi dengan teman-teman di PTK di tingkat kecematan agar wajib pukulnya memfasilitasi akan tetap ruang ini semestinya dimanfaatkan oleh dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dengan sampai di kemudian hari ternyata tidak terakumunir dalam daftar pemilih itu yang kita khawatirkan memang kalau bicara partisipasi masyarakat untuk saat ini untuk tahapan ini masih agak kecil tentunya kewajiban kita sebagai penyelenggara untuk terus melakukan sosialisasi sosialisasi ini juga membutuhkan instrumen yang lain sehingga dorongan ini semakin cepat memberikan ruang-ruang itu kepada pemerintah sekirah oke itu untuk yang peran masyarakat itu tadi dan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dideteksi oleh Bawaslu sejak begini dan untuk menciptakan ini pertanyaan terakhir nih Pak untuk menciptakan pemilu 2024 khususnya di Halmahera Utara menjadi suasana yang kontrusif yang bebas dari pelanggaran harapan Pak Rafli sebagai ketua Bawaslu Halmahera Utara seperti apa? yang pertama mungkin khusus dari kita penyelenggara terutama sahabat-sahabat saya di KPU Halmahera Utara agar intens berkomunikasi dengan kita di Bawaslu kemudian kaitan dengan data yang perlu diberikan yang data pemilih maupun dan lain sebagainya sepanjang itu untuk kepentingan pemilu dan untuk kepentingan demokrasi dalam Bawaslu Utara ruang ini kita manfaatkan untuk berkomunikasi sehingga kita tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang pihak-pihak tertentu yang memang sengaja untuk mengaduh antara kedua penyelenggara ini ini saya harapkan dari teman-teman KPU dan itu harus sosialisasi secara baik sampai pada jajaran kita di kecamatan dengan desa kemudian teman-teman partai politik teman-teman partai politik kami sangat berharap ini agar ini membuka ruang kepada teman-teman partai politik ya ada tetangganya kemudian atau disebut sebagai basis misalnya ada basisnya kemudian belum terdaftar sebagai pemilih atau belum dicoklit sama sekali silahkan dibawa ke Bawaslu persoalanan tidak memilih siapa itu usaha nanti yang kita lihat adalah anggota partai politik yang bersengkutan adalah masyarakat yang mendiami di wilayah Harma Rautara maka tidak salah yang bersengkutan bisa membawa orangnya untuk didaftarkan sebagai pemilih ketika belum didatang ini yang kita mengharapkan begitu pun juga kami sangat berharap jajaran saya di kecamatan PPK maupun jajaran kami KPU maupun Bawaslu yang ada di kecamatan membuka ruang teman-teman partai politik ini saya coba lihat ini penyelenggara kita agak takut berkomunikasi dengan partai politik kita hanya meyakinkan diri bahwa kita tidak melakukan lebih dari itu akan tetapi ruang berkomunikasi dengan teman-teman partai politik wajib hukumnya dilakukan sepanjang itu tidak pada konteks tertentu dan tidak pada ruang-ruang tertentu maksudnya apa teman-teman partai politik harus diberikan advice karena jarang mempelajari regulasi teknis penyelenggara apalagi undang-undang nomor 7 setiap tahapan harus diberikan advice bahwa tahapan ini kita tidak bisa buat seperti ini tidak bisa membuat kegiatan ini kegiatan ini karena ada potensi gugahan pelenggara ada potensi pelenggara ini wajib kemudian harapan kami juga di masyarakat dan terutama pemerintah daerah kami sangat berharap agar akses komunikasi kita di wilayah terjauh geografisnya di harapan kendaraan tidak jauh seperti Loda Utara dan Loda Kepulauan akses telekomunikasi ini dibuka sehingga ruang komunikasi kita terus melakukan yang teman-teman di tingkat kecematan terutama di dua wilayah itu karena sejauh ini bayangkan saja kita harus menunggu laporan dari kecematan itu kan kita setiap ini adalah laporan periodik ada laporan mingguan kadang kita harus menunggu sampai 2-3 minggu laporan dari dari kecematan yang terjauh agar itu bisa tersampaikan ke provinsi begitu pun provinsi langsung dan kelan ke bawah sebuah ini ini agak sulit kita untuk menurunkan bahkan kita diberikan ruang hanya tujuh hari untuk bagaimana mendeteksi setiap pelanggaran bagaimana kita mendeteksi pelanggaran tujuh hari ketika komunikasi tidak terbuka ruang tertutup ini yang kita khawatirkan sehingga ketika kalau ruang ini tertutup waktu tujuh hari ini terlewati kalau sudah terlewati maka propelan atau pelanggaran itu dukaan pelanggaran itu tidak bisa lagi diproses dianggap dalam warsa melalui waktu waktu tertutupan dalam peraturan ini kekhawatiran kita jika ini yang terjadi maka berpotensi terhadap pihak kemerasan terbagikan itu akan menyerah penyelenggara penyelenggara akan menjadi penumpulanan dari pihak kemerasan terbagikan ini yang kita khawatirkan oleh karena itu mumpul tahapan yang masih panjang kami berharap pemerintah daerah terutamanya agar bisa mengakses komunikasi di kecematan terutama dua kecematan itu agar ruang ini terpakai secara baik sehingga terjudasi secara baik dalam proses penyelenggaraan kemendian umum tahun 2024 kami juga berharap masyarakat agar manfaatkan bawah selu dan KPU sebagai serana untuk berkomunikasi dan memberikan informasi karena ya itu tugas kita untuk melayani masyarakat oleh karena itu tidak ada salahnya kita dijadikan sebagai instrumen untuk memberikan perlianan kepada masyarakat mungkin saya kira seperti itu insya Allah oke nah menaikkan perbincangan kita dengan para afli dan semoga harapan tadi bisa tercapai Pak insya Allah dan pemilu 2024 bisa terselenggara dengan baik karena jadi ya pemilunya tahun 2024 insya Allah jadi oke nah mungkin itu saja perbincangan saya dengan para afli selaku Ketua Bawaslu Halmahera Utara semoga informasi ini bermanfaat untuk tribunan sekalian tapi mungkin para afli ada sepatah dua kata untuk tribunan sebelum saya menutup secara resmi podcast hari ini baik sahabat Bawaslu Halmahera Utara sahabat Tribun Ternate Provinsi Melokutara kami terutama penyelenggarah Bawaslu sangat berharap agar seluruh masyarakat pada struktur serata sosial untuk memberikan tanggapan saran dan pendapat dalam setiap tahap dan wajib kami untuk mendengar dan menindaklanjuti menindaklanjuti dan harapan kami juga untuk sahabat-sahabat di tribun Kota Ternate tribun Ternate semoga semakin jaya semakin berbuka diri pada seluruh masyarakat Maluku Utara jaya selalu dan sukses dan aktivitasnya lancar dan ini salah satu-satunya media yang bisa memberikan ruang kepada kita menciptakan pemilu kita sebagai penyelenggara memberikan ruang kepada kita sebagai penyelenggara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan kerjasama kita dengan tribun Ternate itu dapat menciptakan demokrasi yang bermertabat di Provinsi Maluku Utara lebih khususnya di Kabupaten Halmahera Utara terima kasih oke terima kasih para Fli sukses juga untuk bawah selanjutnya kami juga tidak akan henti-hentinya untuk selalu masyarakat disasikan kepada tribunas karena pemilu 2024 sudah di depan mata sekali oke tribunas mungkin itu saja obrolan saya dengan para Fli hari ini semoga episode hari ini bermanfaat untuk tribunas kalian saya Igal Mira pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih para Fli Alhamdulillah terima kasih